Intro Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, kembali meningkat. Kamis lalu, Gunung Semeru terekam mengalami 4 kali erupsi berupa letusan dan awan panas guguran. B.P.B.D. Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena status Gunung Semeru masih siaga level 3. Diduga melakukan politik uang di masa tenang pemilu, seorang ASN yang menjabat sebagai kasih keserah kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditangkap Satgas Manipolitik Baras Krim Polri dan Bawaslu Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari tangan terduga pelaku, disita sejumlah amplop berisi uang dan spesimen contoh kertas suara yang diarahkan ke salah satu calon legislatif dari salah satu partai peserta pemilu. Unjuk rasa aksi Kamisan, Kamis lalu kembali digelar di halaman Monas. Masa peserta aksi mendesak penuntasan pengusutan kasus-kasus HAM. Aksi ini dihadiri langsung oleh orang tua dan kerabat sejumlah korban peristiwa pelanggaran HAM pada tahun 1997-1998. Seorang pria di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, tega menghabisi mertuanya usai terlibat cekcok dengan istrinya. Menantu yang sempat ingin melarikan diri tersebut ditangkap warga yang mendengar teriakan dari salah satu rumah saat pembunuhan terjadi. Pelaku kini ditahan polisi dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Presiden Jokowi Dodo, Kamis lalu meninjau pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Kunjungan mendadak presiden ini untuk memastikan stok beras agar tetap aman. Dan mengupayakan agar harga beras bisa turun dalam sepekan hingga dua pekan ke depan. Pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pada pekan ini. Tiga berita yang menjadi perhatian diantaranya akan disajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita sepekan bersama saya, Kevin Egan. Setelah proses pemungkutan suara pemilu 2024 digelar, publik resah dengan celah kecurangan akibat aplikasi Sirekap yang memunculkan perbedaan data yang mencolok dalam proses penghitungan suara. Data yang ditampilkan di website KPURI berbeda dengan data manual pada formulir C1. Benarkah Sirekap memark up hasil penghitungan suara pasangan Jawa Press-Jawa Press nomor 22? Ini memasuki masa rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu 2024. Seharusnya di masa-masa ini rakyat bisa merasa tenang karena bisa menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada KPU untuk menyelenggarakan perhitungan surat suara resmi yaitu melalui mekanisme real count. Namun ternyata rakyat justru merasa resah karena menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi mulai dari periode pencoblosan hingga penghitungan dari suara pemilu 2024. Salah satunya adalah kita tidak mengetahui apakah ini merupakan hasil dari manipulasi maupun hanya human error saja. Namun ternyata data-data yang diunggah di aplikasi maupun website Sirekap resmi KPU berbeda dengan data-data yang terjadi di TPS yaitu melalui formulir dari C1 Plano. Perbedaan suara tiga calon presiden dan calon wakil presiden antara tabulasi di website dan hitungan manual atau formulir C1 Plano yang diunggah di aplikasi Sirekap KPU RI terlihat pada penghitungan suara di tempat pemungutan suara TPS 054 di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dalam web KPU, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapat jumlah suara yang sangat tinggi yaitu 748. Jumlah itu berbeda dengan yang terdokumentasi di form C1 Plano yaitu 74 suara. Namun setelah dicek kamis pagi, data tersebut sudah berubah dan sesuai dengan yang terdokumentasi di C1 Plano. Menurut Bagus Suryo Nugroho, warga Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, perbedaan suara tiga capres dan cawapres di aplikasi Sirekap antara web dan formulir C1 Plano tidak hanya terjadi di wilayahnya saja. Ia mendapat informasi perbedaan itu juga muncul di banyak daerah lainnya. Hasil yang ada di Sirekapnya, yang itu bisa dilihat di websennya KPU, itu terjadi perbedaan. Yang mana yang berubah? Nah perbedaan itu terjadi di, untuk TPS yang saya lihat ya waktu itu ya, itu memang case-nya ya untuk yang paselon 1 dan paselon 2, Mbak Afi. Yang mana yang bertambah dan yang mana yang berkurang? Ya, jadi kalau yang di kasusnya itu di TPS saya sendiri gitu ya, mungkin di TPS lain berbeda, kejadiannya memang sih TPS, sorry, calon nomor urut 1, paselon 1 yang berkurang dan yang paselon 2 itu bertambah. Tapi saya nggak dengar juga dari tempat lain, ini nggak terjadi di hanya paselon 2 yang bertambah. Ada kejadiannya paselon 1 yang bertambah, ada juga yang paselon 3-nya bertambah juga. Jadi kan kalau perhitungan ya, seperti biasa kalau setelah seluruh selesainya mencoblos, ada proses perhitungan, mulai dari perhitungan presiden-calon presiden, ada juga DPR, DPR dan DPD. Nah dari ketiga ini, keempat ini, semuanya harus di upload, setelah diisi C hasilnya di upload semuanya. Nah setelah di upload itu, kan hitungnya satu-satu ya, nah di saat dah malam itu kita nggak lihat, udah mau menutup seluruh dokumen-dokumennya, nah ceritanya mau audit dulu lah, seperti itu. Dan setelah di audit, ternyata terjadi perbedaan. Nah itu yang jadi tanda tanyanya, kenapa bisa terjadi perbedaan antara yang hasil, C hasil yang kita tulis, dengan yang ada di aplikasi sirikapnya KPU. Temuan perbedaan lainnya antara website dan hitungan manual juga ditemukan di TPS 004 Sampang, Jawa Timur. Di web KPU, Anies Mohaimin sama sekali tidak mendapat suara, sementara di hitungan manual mereka memperoleh 153 suara. Di sisi lain, di web KPU Prabowo Gibran mendapat 536 suara, padahal di hitungan manual, Paslon 02 hanya memperoleh 82 suara. Perbedaan hasil juga dialami oleh Ganjar Mahfud di web KPU. Paslon 03 ini mendapat 50 suara, sedangkan di hitungan manual mereka memperoleh 13 suara. Akibatnya, keandalan sirikap menimbulkan keraguan publik, termasuk pakar dan pemerhati pemilu. Mereka menilai, aplikasi sirikap berpeluang membuka celah kecurangan, salah satunya berupa penggelembungan suara. Nah, ini sebetulnya yang kita khawatirkan. Akhirnya kan masyarakat jadi curiga dengan proses rekapitulasi ini. Apalagi ini proses kompetisinya sangat ketat. Satu suara itu kan sangat berharga gitu ya. Semua berebut untuk dapat satu suara ini. Nah, ini kompetisinya sangat ketat. Kalau kemudian dengan si rekap ini ya, apalagi dengan ditambah disinformasi, publik juga masih banyak yang belum tahu bahwa ini bukan hasil resmi. Hasil resminya tetap nunggu yang manual tadi, yang dihitung oleh KPU secara manual dan berjenjang. Kemudian publik akan menaruh curiga. Ini pengalaman 2019, mbak. 2019 kan pakai namanya situng. Ada masalah yang sama nih. Salah tulis, salah input, dan lain sebagainya. Kemudian kan penyelenggara pemilunya yang diserang. Oh, KPU-nya curang, KPU-nya berpihak. Kalau kita ingat kan 2019 pasca diumumkan hasil pemilu, lalu terjadi demo besar-besaran. Kan kita nggak ingin itu terjadi lagi gitu ya. Makanya KPU-nya berpihak menjelaskan kepada publik. Selain keandalan sistem si rekap, resiko kecurangan pemilu juga ada pada keamanan si rekap. Pasalnya, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menyedot data secara sistematis dari aplikasi tersebut, sehingga menimbulkan kekacauan pada real count KPU RI berupa tabulasi nasional. Tabulasi itu untuk menyaingi hitung cepat oleh lembaga survei yang masih terhambat dengan perangkat lunak dan keras dari mesin pemindai yang dipasang di kecamatan. Sejauh ini, KPU RI mengakui ada perbedaan hasil konversi si rekap dengan formulir hitung manual atau C1 Pleno yang diunggah di 2.325 TPS seluruh Indonesia. Namun Ketua KPU Hashim Ashari menyatakan perbedaan konversi hanya sedikit, yakni sekitar 0,64% atau di bawah 1% saja. Hashim pun berjanji tetap akan mengoreksi perbedaan konversi tersebut dan menegaskan bahwa KPU tidak berniat untuk memanipulasi maupun mengubah suara pemilu 2024. Sebetulnya di dalam sistem atau si rekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. Di dalam sistem si rekap yang ditemukan itu ada 2.325 TPS, saya ulangi ya, 2.325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda. Nah tentu ini menunjukkan bahwa si rekap sendiri sejak sebagai sistem mengenali ada yang tidak tepat atau tidak sama antara apa yang hasil konversinya dengan ini. Sampai saat ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, yang sudah diunggah itu 358.775 TPS atau 358.700.500 TPS yang sudah diunggah. Penghitungan suara Pilpres menjadi tahap pertempuran berikutnya usai pencoblosan. Mencermati penghitungan suara menjadi hal yang sangat penting karena kesalahan atau kecerobohan dalam penghitungan suara hasil pemilu 2024 bisa berakibat fatal.